Halo semuanya, selamat datang di youtube aku, Nudiana Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai jawaban perkelas dan menusuk dari Shifahaju ketika dituduh belum bisa move on dari Rizky Nazar Nah penasaran kalau iya sini-sini merapat, kumpul sini, jangan lupa buat subscribe dulu ya Jadi guys, baru-baru ini Shifahaju menjadi perhatian netizen ketika dirinya terlihat menanggapi komentar salah satu netizen di akun tiktok miliknya Hal itu bermula ketika Shifahaju mengunggah video yang menampilkan dirinya melakukan lip-sync lagu milik Sabrina Carpenter berjudul Coincidence Lagu itu sendiri menceritakan tentang kisah cinta segitiga dan banyak yang menduga jika Shifah mengunggah lagu itu karena dirinya belum bisa move on dari Rizky Nazar yang udah berpacaran selama 5 tahun Diketahui sendiri setelah putus dengan Rizky Nazar karena ada isu perselingkuhan Rizky dan Dosma, Shifah terlihat dekat dengan El Rumi Bahkan kabarnya sudah jadian selama 1 bulan Proses itu pun sangat cepat dan banyak netizen yang belum percaya Shifah bisa move on secepat itu dari masa lalunya guys Ditambah dengan unggahan lagu Sabrina, netizen semakin yakin jika Shifah belum 100% move on Lalu terdapat salah satu netizen yang menuliskan komentarnya dan menduga jika Shifah masih gagal move on Dan hal itu wajar karena hubungan sebelumnya berlangsung 5 tahun Tak terduga komentar itu diperhatikan oleh Shifah dan dibalas dengan berkelas dan menusuk guys Shifah dengan tegas mengatakan jika dirinya bahagia banget sama El Rumi sekarang Dan lagu yang dia unggah tidak ada hubungannya dengan masa lalunya Balasan singkat itu pun berhasil menusuk para netizen yang beranggapan jika dia belum bisa move on Dan membungkam para netizen yang terus mengait-ngaitkan dirinya dengan masa lalu Dan jawaban Shifah juga itu pun menuai pujian dari banyak netizen Netizen memuji sikapnya yang tegas namun tetap sopan dalam menanggapi tudingan itu guys Gimana menurut kalian bisa komen di kolom komentar ya